Halo ketemu lagi dengan bubu karena hari ini aku tuh lagi kangen banget makan rice ball ala restoran jadilah hari ini aku bikin rice ball pake topping chicken black pepper tuh pasti enak banget ikutin ya nah untuk bahannya kali ini aku pakai 500 gram daging ayam file ya mam daging ayamnya kali ini aku pakai yang bagian paha daging file bagian paha ini teksturnya lebih lembut dan lebih banyak lemaknya kalau mam suka yang lebih agak keras dan lebih padat lebih baik pakai yang dada ya mam nah ini dagingnya daging ayamnya aku potong dadu-dadu gak usah terlalu kecil karena nanti saat dimasak dia akan mengecil nih ayamnya kalau sudah selesai dipotong semua lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam dan setengah sendok teh black pepper ya mam kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata lalu kita masukkan 1 sendok teh minyak wijen ke dalam ayam yang tadi minyak wijen ini fungsinya supaya untuk mengurangi bau amis pada ayamnya nih mam dan untuk menambah cita rasa supaya lebih kurih nanti masakannya kita aduk rata lalu kita sisihkan ya diamkan selama kurang lebih 30 menit untuk bumbu-bumbu yang dipergunakan ini aku pakai 1 buah bawang bomba ya mam 3 buah bawang putih untuk rasa pedasnya aku kurang suka kalau pakai cabai bubuk jadi ini aku pakai cabai rawit ini aku pakai 7 buah cabai rawit tapi disesuaikan saja untuk tingkat pedasnya ya mam lalu daun bawangnya ini kita pakai cukup 2 batang saja untuk sayurannya ini aku pakai 3 buah wortel karena aku suka banget dengan sayuran jadi sayurannya aku perbanyak nih untuk bumbu-bumbunya ini bawang bombainya aku iris halus-halus ya mam lalu bawang putihnya ini aku cincang halus daun bawangnya juga cuma diiris-iris dan untuk cabainya juga cuma diiris-iris karena ini masakan emang beneran simple banget dan cocok buat dimasak orang yang suka masaknya cepat kayak aku untuk wortelnya kita iris memanjang seperti korek ya mam tapi tengahnya lebih baik dibuang nah ini tengahnya aku buang nih untuk cara memasaknya pertama kali kita panaskan minyak lalu kita goreng sebentar ayamnya ya mam nah kalau sudah keputihan seperti ini tandanya sudah cukup ya mam kita tinggal angkat ayamnya untuk minyak ayam ini sebaiknya tidak kita pergunakan lagi ya mam untuk bumbunya pertama kita panaskan minyak lalu kita tumis untuk bawang putih bawang bombai dan cabai rawit merahnya ya mam ini bumbunya kita tumis sampai layu dan berbau harum jangan lupa untuk selalu menambahkan sedikit garam pada tumisan ya mam fungsinya supaya tumisan kita lebih lembut dan tidak berbau langu ya mam selanjutnya ini kita tambahkan 140 gram saus black pepper nah saus black pepper ini aku mau merekomendasikan 3 saus black pepper yang biasa aku gunakan jadi ketiga saus ini favorit aku saus yang dari likum kimem karena sausnya itu lebih pekat lebih pecat dan lebih kental gitu tapi untuk yang lebih suka rasa manis sebaiknya pilih yang merek ikoman next kalau sausnya sudah tercampur rata semua tinggal kita masukkan ayamnya ya mam lalu kita aduk rasa untuk rasa manisnya ini aku tambahkan 1 sendok makan kecap manis untuk penyedapnya ini aku tambahkan 1,5 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam ya terakhir kita masukkan irisan daun bawang ya mam ini tidak perlu dimasak terlalu lama supaya daun bawangnya tetap kelihatan segar nah ini ayam black peppernya sudah selesai ya mam siap kita sajikan sekarang tinggal kita siapkan untuk sayurannya untuk sayurannya setelah kita didikan air kita masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk kita aduk rata lalu kita masukkan sayurannya ya mam aku cuma pakai wortel nih karena emang aku suka banget sama wortel setelah 2 menit tinggal kita saring sayurannya untuk cara penyajiannya setelah kita tata nasi di atas mangkok lalu kita tata sayuran di atas nasinya ya mam lalu di atasnya tinggal kita tambahkan topping ayam black peppernya kita tambahkan sesuai dengan maunya kita untuk taburannya kita taburkan biji wijen ya mam untuk tambahan bijinya nah ini sudah selesai aduh enak banget nih aku gak sabar mau makan terima kasih sudah menonton video dari kami semoga bisa menambah perbendaraan menu di keluarga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap subscribe channel ini ya supaya aku juga makin semangat untuk share resep-resep berikutnya salam sampai ketemu di resep berikutnya ya mam